Intro Halo, nama saya Riki Dalam video kali ini saya mau review Acara Joe Dispenza Retreat Itu yang di Moskow dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Dan sekarang saya udah di Moskow Rusia Lagi di Solniki Park Dan Nyampe dari Bandung itu Dari tanggal 25 dari Bandung Nyampe ke sini tanggal 26 Jadi saya nginep dulu selama 2 hari Pas itu acara Joe Dispenza Dalam video ini saya mau ngasih review Tentang acara Joe Dispenza ini Dan juga berbagi pelajaran Pelajaran apa aja yang saya dapet dari acara Joe Dispenza ini Dan juga Kenapa alasan saya ikutan acara Joe Dispenza ini Dan apa yang bikin saya daftar untuk acara ini Oke, jadi simak videonya Oke, saya pertama denger Dr. Joe Dispenza itu Di tahun 2016 Waktu saya baca buku pertamanya Dan waktu itu Pas baca-baca Ya menarik aja Tapi gak pernah Sampai Begitu Tertarik sampai sekarang Jadi setelah itu 2018 Pengen ikutan Retreat Joe Dispenza Pengen ikutan yang di Australia Tapi beberapa kali Gak sempet Pas itu ada Corona Dan akhirnya sekarang baru Sampet Ke Retreat Joe Dispenza Di Moskow Rusia Dan kenapa saya pengen ke acara Joe Dispenza ini Karena banyak banget pelajaran yang saya dapet dari bukunya The Habits of Breaking the Old You Merubah Kebiasaan Lama Kamu Dan juga berikutnya buku yang saya baca itu Becoming Supernatural Dan dari buku itu banyak cerita Gimana banyak orang yang berhasil Menyembuhkan diri sendiri Dari kanker dan lain-lain Dengan cara meditasi Oke Dan dia bilang juga Sebenarnya Pikiran kita bisa bikin kita sakit Yaitu dengan stres Dan sebaliknya Dengan pikiran kita juga Kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri Oke jadi disini Pelajaran menarik banget Yang dulu sebenarnya saya gak pernah percaya Setelah Banyak pengalaman hidup saya sendiri Dan sekarang saya yakin 100% Bahwa Segala sesuatu Yang kita dapet dari hidup ini Itu berdasarkan dari Vibrasi kita Atau perasaan kita Oke Jadi kalau kita lagi stres Kita dapet penyakit Pada saat kita bahagia Kita bisa Menyembuhkan diri kita Ide nya gak semudah itu Gak sesimpel itu Tapi intinya Dengan kita bisa merubah Emosi kita Vibrasi kita Pola pikiran kita dapet juga beda Pikiran yang kita dapet beda Oke Jadi seperti George Spencer bilang Dengan emosi yang sama Kita dapet pikiran yang sama Dengan pikiran yang sama Kita dapet perilaku yang sama Jadi kalau kita pengen mendapatkan hasil yang berbeda Kita gak bisa Kalau kita gak merubah Emosi kita Kita gak merubah perilaku kita Kita gak merubah kebiasaan kita Oke videonya sambil jalan-jalan Karena banyak nyamuk Oke jadi ceritanya Semenjak saya baca buku yang Becoming Supernatural Dan juga buku pertamanya Breaking Habits of Yourself Disitu saya sadar Pikiran bawah sadar kita tuh Pengaruh banget Dengan pikiran yang kita dapet Setahari-hari ya Dan saya juga banyak pengalaman trauma Dari semenjak kecil Yang gak bisa saya rubah Dan rasa takut ini sebenarnya adalah Musuh utama kita Oke Segala sesuatu yang Pengen kita dapet dalam hidup ini Sebenarnya berdasarkan dengan Level emosi kita Level vibrasi Atau perasaan kita Jadi disitu Saya mulai belajar Meditasi pelan-pelan Dan Alhamdulillah Saya juga bisa Mulai merubah Level emosi saya sendiri Saya dulu orangnya Penakut Ya banyak trauma Sebenarnya kecil Ini sebenarnya perasaan-perasaan Yang memblok peluang-peluang Dalam hidup kita Segala macam ya Hubungan yang lebih baik Dengan orang lain Peluang bisnis Kita Gak bisa Dapet karena Pola pikir yang salah Karena emosi yang Sebenarnya memblok Peluang-peluang tersebut Apa yang kita dapet dalam hidup ini Itu berdasarkan dengan Level emosi Yang kita siarkan Jadi istilah ini Seperti Antena radio ya Dan kita bisa Memancarkan sinyal Dan kita bisa menerima sinyal Itu salah satu penjelasan juga Mau sharing juga nih Sebelum saya mulai acara ini Jadi pas Saya daftar juga Itu dapet video Ya 5 video Itu Dari seminar Jody Spencer sebelumnya Supaya nanti Kalau misalnya ikutan retreat Gak kaget Disuruh meditasi apa Kita udah tau Harus ngikutin apa aja Cara meditasinya gimana Di beberapa video Yang saya dapet sebelum acara ini Dijelasin tentang Cara meditasi Dan teori-teorinya juga Kenapa Penting banget Untuk merubah Emosi atau perasaan kita Untuk kita bisa mendapatkan Gol yang kita pengen Kesuksesan itu Bukan dari luar Dari diri kita Tapi kesuksesan itu Adalah sebenarnya Dari dalam ke luar Bukan dari luar ke dalam Apa maksudnya Ini dari pengalaman saya sendiri Saya sering banget ngerasa Wah kalau saya menang lotre Suatu hari Saya bakal ngerasa sukses Kalau saya punya rumah baru Mobil baru Saya bakal ngerasa sukses Tapi sukses yang sebenarnya Itu bukan Dari luar ke dalam Tapi dari dalam ke luar Jadi intinya Kalau kita bisa ngerasa sukses Dari dalam Kita gak butuh Sesuatu eksternal Dari diri kita Untuk merasa sukses Sukses bakal datang Untuk diri kita Oke ini Pelajaran dari Hukum Tarik Menarik Kalau kita Merasa sukses Kita bakal mendapatkan Sukses lebih banyak Kalau kita baik Kita bakal mendapatkan Kebaikan lebih banyak Dalam hidup ini Kita cinta Kita mendapatkan Lebih banyak cinta Dari orang lain Oke dan sebaliknya Kalau kita Benci Kita marah-marah Kita Cemburu Kita Apapun itu Emosi negatif yang kita punya Kita bakal dapat Lebih banyak Hal-hal itu Dalam hidup kita Jadi intinya Kita harus bisa ngerasa Sukses dulu Dari dalam Ya kita Kalau kita merasa sukses Kita merasa Kayak Misalnya kita merasa Abundance Dan kita merasa Berkelimpahan juga Bahwa di dunia ini tuh Banyak berkelimpahan Segala macem Mau itu Buah-buahan Makanan Uang Kita gak usah Ngerasa pelit Kita gak usah Ngerasa Takut Untuk gak kebagian Karena sebenarnya Dalam dunia ini Ada berkelimpahan Segala macem Kita sendiri yang ngebatasin Dengan pola pikir kita Bahwa di dunia ini Gak ada cukup uang Di dunia ini gak ada cukup Apapun Kamu isi Ya Intinya Kita ngerasa bahwa Di dunia ini Gak cukup uang Gak cukup segala sesuatu Dan akhirnya kita harus Pelit sama orang Kita harus cemburu Kita harus ngebanding-bandingin Dengan orang Maka ini adalah Sumber segala macem masalah Kalau kita bisa lebih bersyukur Kita ngerasa lebih Baik Kita ngerasa lebih positif Banyak hal-hal positif lain Yang bisa kita dapet Dalam hidup ini Oke Dan kita juga harus ngerasa Sukses dari dalam keluar Bukan dari luar ke dalam Jadi gak bagus Kalau kita mikir bahwa Saya gak bersyukur Kalau sampai Saya bisa dapet rumah Di daman saya Saya gak akan bersyukur Sampai suatu hari Saya misalnya dapet uang yang banyak Tapi kita harus bisa bersyukur Walaupun uangnya Belum ada disini Walaupun kita belum dapet rumah Baru yang kita pengen Mobil baru yang kita pengen Oke Karena dengan kita lebih bersyukur Dengan apa yang kita belum punya Kita bisa mendapatkan Apapun itu yang kita mau Dengan lebih mudah Itu intinya Ini bukannya Mystics Tapi science Karena Terbukti Dengan kita bisa lebih bahagia Punya pola pikiran Lebih positif Otomatis Fungsi otak kita juga Lebih efektif Sampai 30% lebih Oke ini terbukti Buat teman-teman yang misalnya Belum percaya Gitu Oke deh Segini dengan kesempatan kali ini Dan nanti saya bakal update lagi Setelah hari pertama Pendaftaran Di acara George Spencer besok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati